hai hai guys welcome to my youtube channel jangan lupa klik tombol subscribe ya jadi guys hari ini kita bakal mengeksplor salah satu destinasi wisata yang ada di Lampung tepatnya di lembah hijau nah buat kalian mau kesini guys jaraknya tuh nggak jauh dari pusat kota mungkin hanya sekitar 30 menitan aja jadi buat kalian penasaran koto terus sampai akhir karena kita bakal melihat apa aja yang ada di dalam tempat wisata ini guys jangan di skip dan keep watching basically guys lembah hijau adalah sebuah tanah wisata yang berorientasi pada alam dan hari ini aku kesini sama sepupu aku dan sama kakak perempuanku juga sih dan for the information tadi itu kita masuknya sekitar Rp45.000 dan itu udah termasuk untuk bayar masuk ke zoo atau kebun binatangnya dan ya kita dikasih tanda ataupun kertas dalam ini guys buat ikat masuk ke dalam kebun binatangnya so let's go dan guys selain kebun binatang disini juga terdapat rumah hantu dan water park dan guys sebelum kita masuk ke dalam kebun binatangnya terdapat stiker di lantai ini guys untuk menandai jarak yang harus kita patuh ya now let's go inside guys pantengin terus ya hijau ini emang tepatnya luas guys dan kayaknya kita bakal banyakin foto-foto karena kayaknya tepatnya bakal instagenic banget buat di foto dan seperti yang bisa kalian lihat guys disini cukup rame didatangin oleh wisatawan mungkin karena hari ini adalah tanggal merah jadi banyak wisatawan yang berlibur nah sekarang kita bakal nge-explore hewan-hewan apa aja yang ada di dalam kebun binatang yang ada di lembah hijau ini seperti yang bisa kalian lihat guys terdapat pelang yang menunjukkan nama hewan dan deskripsinya jadi ini adalah burung pelikan kalau kalian pernah nonton Nemo pasti kalian tahu nih sama burung ini ternyata mereka tuh keluar dari kandang dan jalan-jalan gitu di jalan bener-bener kayak bisa sebelahan gitu sama wisatawan jadi buat kalian suka sama burung-burung apalagi berjarak lekat ini mungkin kalian harus banget guys ke tempat ini next selanjutnya guys kita ada orang hutan Kalimantan dan guys for your information sebenarnya aku tuh ngebuat vlog bukan untuk menjadikan diri aku sebagai objeknya tapi emang aku tuh pengen nge-explore tempatnya guys cuman dengan cara aku berada di tempat tersebut jadi kalau kalian ngira aku buat itu untuk nge-vlog diri aku lagi traveling it's no guys bener-bener enggak karena aku emang pengen nge-explore keindahan-keindahan alam terutama yang ada di Indonesia dan tepat tinggal aku yang itu di Lampung dan buat kalian yang suka sama traveling mungkin ini bisa menjadi tepat kalian untuk mendapatkan informasi-informasi next selanjutnya di kebun binatang ini ada si amang dan suaranya itu lucu banget gitu loh guys mirip suara apa ya aku nggak bisa ngedeskripsiin tapi kita bakal mencoba menirukan suara si amang suara orang cantik buat yang nyari suara pengisi suara hubungi dan setiap kalian jalan pasti kalian bakal nemuin pepohonan guys karena tempat ini emang alam banget next ada beruang madu dan tingkahnya itu kocak banget sih guys kalian bisa lihat kan oh my god buat kalian yang suka sama bidatang binatang apalagi dengan tika lakunya kalian bakal suka banget melihat beruang madu di tempat ini dan sekarang adalah waktu yang ditunggu kita bakal ngelihat para pucek-pucek boy yang ada di daratan guys dan buat kalian jangan lupa guys buat follow aku di instagram at monika.vio ya thank you guys buat kalian yang selalu nonton video aku yang selalu komen dan nge-like dan nge-share juga ke sosial media yang kalian punya gajah adalah salah satu hewan yang paling ikon guys di Lampung jadi kalau kalian belum pernah lihat gajah mungkin kalian bisa menjadikan Lampung sebagai recommended place buat kalian buat kalian yang tertarik buat naik di atas gajah itu per orangnya kena tarif seharga 40.000 guys nah aku tuh iseng iseng nanya sama yang nunggangin gajahnya itu beratnya berapa ton dan mereka menjawab beratnya adalah 2 ton atau setara dengan 2000 kg dan actually guys untuk naik di sini kita tuh cuma boleh maksimal 2 orang dewasa tapi karena aku sama anak-anak juga jadi kita bisa muat 3 orang buat feelnya sendiri guys sentuh aja goyang-goyang ya pas naiknya karena kan gajahnya itu goyang-goyang juga sambil jalan tapi ini lebih baik daripada kita naik yang gak pakai kursinya kalau di Waikambas itu kita bisa naik gajah tapi gak pakai kursi ini guys jadi feelnya tuh bakal lebih goyang lagi ke kanan dan ke kiri selesai dengan dunia pergajahan guys jadi sekarang kita mau explore yang lainnya di tempat ini dan guys tadi kita habis foto-foto dan aku bakal insert fotonya disini kita bakal lanjut ke Bird Park ya guys sesuai namanya kita bakal lihat banyak jenis burung-burung yang ada di tempat ini dan guys begitu kalian masuk ke dalam Bird Park kalian bakal dapet kesempatan buat foto-foto sama burung yang dipegang oleh mas-masnya disini dan ada burung merak guys disini tapi sayangnya dia lagi nganyibasin ekornya jadi kita gak bisa melihat keindahan ekor yang dimiliki oleh burung merak babi so that's all guys barung-burung yang ada di tempat ini and greeting again everyone dan guys sebenarnya ini udah siang dan gak panas sama sekali karena disini emang banyak banget pohon-pohon dan ya stay tune ya jangan di skip tetep ditonton dan guys kalian pernah lihat gak sih atau pernah tahu gak oh wajah wajah jadi ini adalah primata tapi dia bentuknya lebih imut gitu guys daripada primata yang lain of course guys dia gelantungan oke sekarang cari pemandangan yang seger-seger tapi bukan alam tapi tapi gitu ganteng guys you know lah tapi masih mau jalan-jalan bakar kalori dan ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh lembah hijau jadi mereka itu kayak punya tempat pertunjukan gitu guys nah terdapat juga bangku-bangku yang bisa diisi oleh banyak wisatawan disitu so guys segitu aja video aku buat hari ini thank you buat kalian yang udah nonton dan buat kalian yang suka ataupun tertarik sama turism jangan lupa klik tombol subscribe ya and see you in the next video guys bye 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 bye